Pemirsa guna meningkatkan silaturahmi para nelayan tangkap yang ada di Tabalong, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura DKPPTH Tabalong menggelar adu ketangkasan Lomba Bekayuh Jukung pada Selasa 26 Desember 2023 di Desa Jirak, Kecamatan Pugaan. Inilah saat sejumlah nelayan tangkap beradu ketangkasan dalam Lomba Bekayuh Jukung di Rawalabak Desa Jirak yang digelar DKPPTH Tabalong dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-58 Kabupaten Tabalong. Peserta Lomba Bekayuh Jukung saling beradu kecepatan untuk sampai ke garis finis dengan jarak kurang lebih 200 meter. Lomba Bekayuh Jukung terbagi menjadi dua kategori, perorangan atau single yang diikuti sebanyak 20 peserta dan kelas double atau berdua yang diikuti 40 peserta. Peserta Lomba Bekayuh Jukung, Rahman dan Yahya mengatakan kegiatan ini sangat positif dan meningkatkan jiwa sportivitas. Keduanya berharap kegiatan ini rutin dilaksanakan dan menjadi ajang tahunan sehingga mampu menjadi ikon wisata budaya daerah Selatan Tabalong. Lomba Bekayuh Jukung menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi sarana hiburan bagi warga Selatan Tabalong, hal ini terbukti dengan tingginya antusias dari masyarakat untuk menyaksikan jalannya perlombaan. Dalam Lomba Bekayuh Jukung ini, Panitia turut menyediakan berbagai hadiah untuk para Jukung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.